Intro Bapemperda DPR Papua Barat kembali melanjutkan pembahasan raperdasi tentang pelayanan kesehatan dan gisi bagi penduduk di Provinsi Papua Barat setelah dalam pembahasan sebelumnya mengalami deadlock antara anggota Bapemperda dengan Dinas Kesehatan dan butuh harmonisasi kembali. Dijelaskan pasal 12 ayat 1 PP106 termuat 4 kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi. Dijelaskan pasal 12 ayat 3 kewenangan yang diberikan kewenangan sesuai dengan kewenangan kewenangan dan 4 menyediakan tanda kesehatan sesuai dengan hikup dan tugas kewenangan masing-masing. Perdasi kesehatan menjadi salah satu perdasi yang sangat krusial sehingga diharapkan tidak tergesa-gesa dalam pembahasan regulasinya karena menyangkut hidup orang banyak. Hasil resep sebagian besar anggota DPRPB, sebagian besar aspirasi masyarakat terkait kesehatan membuat muris. Oleh karena itu, usulan kesehatan gratis dengan dibuatnya kartu khusus untuk orang asli Papua yang memiliki akses pelayanan gratis harus dimasukkan dalam perdasi kesehatan. Di diskusi ada harapan, ini khusus untuk kita punya saudara-saudara orang asli Papua. Bahasa mirisnya begini, kita yang orang asli Papua, kita punya undang-undang Otsus, kita punya anggaran besar, tapi sampai dengan hari ini yang paling menerima dari semua kita orang asli Papua. Oleh itu, bahasa sedatangannya begini, Padewan tolong perjuangkan kami, kalau seandainya salat itu terlalu susah bagi kami, yang saya jelaskan tadi. Kalau bisa, mungkin ada satu kartu khusus orang asli Papua, dengan kartu itu, saya orang asli Papua, ini kartu saya, saya dapat pelayanan. Tidak boleh ada aturan yang mengakur saya, seorang asli Papua saya punya undang. Dengan kartu ini juga misalnya, dengan akses kesehatan dia dapat, akses pendidikan dia dapat. Sehingga tidak lagi ada suara-suara sumpang di sana. Komitmen mengawal perdasi ini pasca ditetapkan nantinya, akan dilakukan Ketua Fraksi Otsus. Saya berharap tidak boleh, tidak ada di dalam perdasi yang ada. Karena kita bisa bantung ke rumah sakit, kita akan cek pasca ini di Petapan. Tidak boleh lagi ada orang asli persen pendatang, dari kembali masyarakat yang harus selesai. Harus jatuh selesai. Tidak boleh lagi, Mestadisme sudah berliputnya, karena kemarin semangat itu lagi pulang, 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 pulang. Setau, terlok mati di tingkatan, lalu, administrasi. Jadi, Pak Hadis, jangan cek nanti, kalau kalau kami sakit, jangan cek. Terkait anggaran, Kepala BPKAD menjelaskan mekanisme yang dapat menjadi pertimbangan anggota Dewan. Papua mengambil langkah itu ketika perubahan undang-undang terjadi dan OTSUS dilimpahkan ke Kota langsung, Papua sekarang akan punya visi-visi baru untuk menyusun itu. Tentu itu dari pertimbangan karena patokan dia adalah ke Dada OTSUS. Dada OTSUS di pertimbangan, sekarang ke depan program itu akan dipertimbangkan. Begitu, saya kira oke ini masukkan saja, ini beberapa-berapa pertimbangan karena kita punya Dada OTSUS, untuk yang kesehatan ada. Dalam spesifik grade sudah ada, tapi apakah itu untuk pelayanan seluruhnya seperti itu? Pernah ini berlibat ke Kabupaten Kota, sehingga ada OTSUS di Kabupaten Kota, ditransport dari pusat langsung masuk ke Kabupaten Kota. Setelah itu perlu ada kejian, pertimbangan dengan... Terima kasih. Perdasi nomor 11 tahun 2019 ini diperdebatkan dan mengalami perubahan atau revisi di atas 50%. Dengan demikian, bila hasil pembahasan ini dikeluarkan norek dan perda, maka perdasi nomor 11 dinyatakan tidak berlaku lagi. Sehingga kemudian dilakukan harmonisasi, kemudian mendapatlah titik temu, sehingga muatan materi dari perda sulus nomor 11 tahun 2019 itu kita adopsi dan dilakukan perbaikan. Nah, karena mengangkut tentang legal drafting dalam sistem penyusunan sebuah perundang-undangan, maka terjadi perubahan di dalam itu ada di atas 50%. Maka dengan sendirinya itu, perdasi ini dia mengalami perubahan total, sehingga redaksinya itu akan terjadi revisi di dalam perdasi ini. Dengan kemudian ke depan, kalau hasil pembahasan kami ini keluar norek, kemudian perdanya keluar, maka yang sendirinya perdasi nomor 11 itu dianggap tidak berlaku lagi. Usulan Kartu Sehat Papua Barat khusus orang asli Papua. Diharapkan dapat diboboti dan disempurnakan staf ahli hukum dalam perdasi kesehatan. 2019 setelah pelayanan kesehatan dan ulasi bagi penduduk di Provinsi Papua Barat, bakal disetujui? Setuju. Bahasannya setuju? Setuju. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang saya menghormati. Walaupun sudah disetujui,